Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kembali lagi di channel BKD Tutorial Bersama saya, Ova Ragilboy Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Cara memindahkan akun WhatsApp biasa ke akun WhatsApp bisnis Tanpa kehilangan isi chat dan tanpa kehilangan grup WhatsApp teman-teman semua Dan tentunya juga tanpa menunggu lama-lama kode verifikasi Justru kode verifikasi ini akan dikirim secara otomatis oleh pihak WhatsApp Sehingga kita tidak perlu meng-inputnya lagi ke kolom kode konfirmasi Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai Agar kalian tidak salah setting Oke, silahkan teman-teman buka WhatsAppnya Ini adalah WhatsApp resmi ya guys Atau WhatsApp yang biasa kita pakai dan kita download di Playstore Silahkan perhatikan chat terakhir WhatsApp saja ya guys Apakah chat terakhir ini nantinya akan hilang atau tetap ada setelah dipindahkan ke akun WhatsApp bisnis Oke, sebelum pindah akun WhatsApp pribadi ke WhatsApp bisnis Silahkan backup dulu data WhatsAppnya ya guys Agar semua data WhatsApp tetap aman, tidak akan hilang Caranya sangat mudah Silahkan pilih saja menu titik 3 di pojok kanan atas Lalu pilih setelan Namun sebelum lanjut, saya pastikan ke kalian dulu ya guys Ini adalah nomor WhatsApp saya yang akan dipindahkan ke akun WhatsApp bisnis Silahkan teman-teman ingat ya 4 digit terakhir nomor saya 1022 Itu nomornya Oke, kita lanjut ya guys Setelah masuk ke setelan Kemudian pilih chat Maka tampilannya seperti ini Silahkan pilih cadangan chat Di sini ada keterangan cadangan terakhir Cadangan lokal pada 07.11 dan cadangan Google Drive pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 06.07 Untuk cadangan lokal ini, secara otomatis WhatsApp akan mencadangkan chat teman-teman semua setiap hari pukul 02.00 dini hari Sedangkan untuk cadangan Google Drive, kalian bisa men-settingnya sendiri Caranya pada setelan Google Drive, silahkan pilih cadangan ke Google Drive Kalian bisa memilih harian, mingguan, atau bulanan Di sini saya memilih harian Kemudian silahkan pilih akun Google Drive yang akan kalian gunakan untuk menyimpan atau membackup data WhatsApp kalian Terakhir pada menu sertakan video, jangan lupa untuk diaktifkan Agar semua video yang ada di WhatsApp teman-teman juga tidak akan hilang Setelah pengaturan oke, kemudian pilih cadangkan Dan tunggu saja prosesnya hingga selesai Setelah proses pencadangan selesai, kalian tidak perlu menghapus akun WhatsAppnya Biarkan saja akun WhatsApp teman-teman aktif di aplikasi WhatsApp biasa Selanjutnya silahkan buka Playstore untuk mendownload aplikasi WhatsApp bisnis Kalian bisa menggunakan HP yang sama atau HP lainnya jika memang ada Untuk mendownload akun WhatsApp bisnis ini Karena saya hanya ada satu HP, maka saya akan mendownload WhatsApp bisnis di HP ini juga Oke, silahkan di-download Setelah WhatsApp bisnis terinstall, silahkan buka Kemudian pilih setuju dan lanjutkan Kemudian silahkan masukkan nomor WhatsAppnya 10-2-2 Setelah oke, kemudian pilih lanjut Karena akun WhatsAppnya masih aktif di WhatsApp Messenger atau WhatsApp biasa Maka tampil notifikasi seperti ini ya guys Apakah Anda ingin melanjutkan dan memindah nomor telpon ini ke WhatsApp bisnis? Ya, maka pilih saja lanjut Oke, dan diarahkan ke halaman verifikasi Kita tunggu saja kode verifikasinya Kode verifikasinya otomatis masuk ya guys So, bagi kalian yang ingin mendapatkan kode verifikasi WhatsApp secara otomatis Pastikan SIM cardnya terpasang di handphone yang digunakan untuk mendaftar akun WhatsApp Karena saya sudah mengaktifkan verifikasi dua langkah, maka tampil seperti ini ya guys Saya diminta untuk memasukkan PIN Jika kalian tidak pernah mengaktifkan kode verifikasi dua langkah, maka tidak akan tampil seperti ini Kemudian pilih saja pulihkan Dan tunggu saja prosesnya Setelah pemulihan selesai, kemudian pilih lanjut Silakan isi kolom nama bisnis Kemudian pilih kategori Setelah oke, silakan pilih lanjut Kita tunggu saja proses inisialisasinya Semoga data-datanya aman ya guys Nah ini berhasil masuk ya guys Dan Alhamdulillah data-datanya aman nih guys Coba kalian perhatikan pada grup BK Dewan Itu adalah chat terakhir saya Dan ternyata ini masih ada Jadi intinya proses pemindahan dari akun WhatsApp biasa ke akun WhatsApp bisnis ini 100% berhasil Ya teman-teman, tanpa kehilangan data sedikitpun Oke guys, selamat mencoba Jika kalian suka dengan video ini, silakan beri saya like Jika video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya Dan jika kalian ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya Silakan subscribe BKD Tutorial Oke, terima kasih Sampai jumpa di tutorial berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya